Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu berjumpa kembali ya Kali ini saya akan berbagi pengalaman ya Terkait dengan kegiatan pengajar praktek Bapak Ibu, saya adalah pengajar praktek ya Calon guru penggerak di angkatan 4 Bapak Ibu nanti yang akan bertugas ya Atau yang saat ini sudah mengikuti seleksi calon pengajar praktek Bapak Ibu nanti akan mendapatkan Beberapa apresiasi ya atau penghargaan Contohnya adalah ketika Bapak dan Ibu nanti Sudah selesai dideksi ya Maka Bapak dan Ibu akan mendapatkan Sertifikat ya Bapak Ibu ya Ini adalah contoh sertifikat Untuk pengajar praktek ya Bapak Ibu nanti buka alaman sim guru penggerak ya Atau sim PKB Kemudian Bapak Ibu silahkan nanti Di informasi atau di laman aplikasi calon guru penggerak Nanti akan ada tampilan seperti ini Ya seperti rencana ini ya Kemudian disini ada Informasi bahwa Anda lolos seleksi pendampingnya Atau pengajar praktek angkatan 4 Selamat Anda lolos seleksi pengajar praktek Atau pendamping angkatan 4 Sebagai bentuk apresiasi dari Kemper Putri Stek Anda berharap mendapatkan sertifikat Yang dapat diunduh pada tombol yang disediakan Nah Bapak Ibu disini ya Kemudian kalau sudah Nanti Bapak Ibu akan seperti ini ya Ya sertifikat Kemudian diberikan kepada telah mengikuti Pembekalan calon pengajar praktek Pendidikan guru penggerak yang diselenggarakan oleh Direktorat Guru dan Tenaga Pendidikan Pada tanggal 26 Juni sampai 24 September 2021 ya Selama 112 jam Pelajaran dinyatakan lulus Bapak Ibu ini adalah struktur programnya Ya Mulai dari Pembekalan tahap 1 Ada materi umum Yaitu adalah kebijakan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Sita Teknologi 1 JP Kemudian program pendidikan guru penggerak 1 JP Materi pokoknya ada Orientasi Pembekalan Pengajar Praktek 4 JP Pendampingan guru penggerak di masa Dan masa depan Indonesia ya 8 JP Pendidikan yang memerdekakan 16 JP Kepemimpinan menuju transformasi pendidikan 9 JP Pemberdayaan komunikasi dan dalam peran pendamping Ada 9 JP Coaching 16 JP Refleksi pembelajaran calon guru penggerak ya 12 JP Kemudian materi penunjangnya adalah Persiapan platform belajar 2 JP dan evaluasi Totalnya 80 JP Ini adalah materi tahap 1 Bapak Ibu ya Jadi nanti ada 2 pembekalan ya Tahap pertama Dan pembekalan tahap kedua Kemudian pembekalan tahap kedua Materi pokoknya adalah Paradigma dan visi guru penggerak 6 JP Praktek pembelajaran yang berpihak pada Peserta didik 6 JP Pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah Ada 6 JP Kemudian Strategi loka karya Strategi loka karya calon guru penggerak 6 JP Strategi pendampingan individu calon guru penggerak 2 JP Dan penilaian calon guru penggerak 4 JP Kemudian ada penunjang ya Sistem koordinasi pendamping ada 2 JP Jumlahnya adalah 32 JP Bapak Ibu itu informasi dari saya Semoga Bapak Ibu yang saat ini sedang mengikuti seleksi Calon pengajar praktek Pembekalannya semoga lulus ya Sehingga nanti bisa mendapatkan Sertifikat seperti ini Ya telah mengikuti pembekalan calon pengajar praktek Bapak Ibu itu nanti ya Setelah Bapak Ibu nanti selesai bertugas Maka juga akan mendapat namanya Surat Keterangan Bertugas Nanti seperti ini Terima kasih Semoga bermanfaat Silahkan di-share apabila dirasa Bermanfaat bagi yang banyak Terima kasih Bapak dan Ibu Jangan lupa like dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh